Intro Foodies ada babang ganteng nih Bara Valentino yang lagi mau kulineran Super receh Ya murah pake banget Nah kira-kira apa nih ya Nah kayaknya yang ini menarik foodies Kalian bisa liat Nasi kebule Cuman 7 ribu Wah Biasa saya gak pernah makan nasi kebule Cuman 7 ribu Wah ini kayaknya Oke juga nih Hah serius tuh nasi kebule nya 7 ribu rupiah Ini beneran nasi kebule gak sih Atau jangan-jangan porsinya dikit banget Yaudah daripada penasaran Langsung aja yuk kita pesen aja Nasi kebule 7 ribunya Saya liat disini ada tulisan Nasi kebule cuman 7 ribu Murah banget ya Wah ini pas banget buat foodies Cuman 7 ribu bisa makan kenyang banget itu Wah kalo gitu ceritanya sih Udah pake lengkap dong Udah gak perlu pesen lauk apa-apa lagi ya Sebenernya foodies Ini foodies nasi kebule nya udah wangi banget nih Wah Gak cuma nasi kebule nih Tapi ada nasi uduknya juga Wah 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 temennya juga banyak ya Ada ayam teriyaki Wah ini dari tadi Bau jengkolnya bikin saya lapar nih Wah Valen ternyata termasuk jengkol lovers nih foodies Wah aja sih boleh kebule-bulean ya Tapi lidah manusantara banget Makanan-makanan yang beraroma eksotis Masuk nih di lidahnya foodies Pas dong ya menu kali ini emang favoritnya Valen nih Jadi disini siapa nih yang masuk ke timnya Valen Alias jengkol lovers Kalo ada wajib ya Dicobain di jengkolnya Terus mau pilih apa lagi ya Aduh aduh keliatannya semuanya menarik ya foodies Tenang tenang Stop cukup cukup Jangan sampe lapor mata Yang lain dibungkus aja udah Udah kelaporan juga kan Yaudah langsung aja yuk kita santap Oh iya foodies Nasi kebule itu sebenernya bukan makanan dari timur tengah Tapi nasi kebule ini justru cuma ada di Indonesia Nah nasi kebule ini kalo di Indonesia Saya pertama-pertama kirain nasi kebule itu kayak nasi kabuli Nasi di negara saya ada nasi kabuli Nasi kabuli itu Kembedanya dia Kita pertama masak udah dicampur pake kismis Wartel sama nasi Dan udah sama daging dan ayam gitu Foodies berbeda dengan nasi mandi Nasi kabuli atau nasi kapsah yang merupakan alahan kuliner asli dari timur tengah Nasi kebule merupakan makanan peranakan timur tengah Dengan kearifan lokal ya kalo versi udah di indonesianya Beberapa resep yang sudah beredar nial foodies di Indonesia Ini sudah merupakan paduan rempah lokal dan juga timur tengah Sehingga menghasilkan cita rasa yang cocok untuk lidah pendatang maupun warga Indonesia Nasi kabuli ini rasa kayak berasa banget Rasa kayu manis Bunga lawang Terus cengkennya Itu berasa banget semua Sama tempennya juga Gak terlalu kering Gak terlalu lembek Jadi enak juga Aroma yang khas dari perpaduan rempah yang pekat ini Bikin masyarakat timur tengah yang ada di Indonesia Jadi penikmah tetapnya Kayak babang Valentino nih yang ada daerah timur tengahnya nih foodies Eh tapi jangan sedih Masyarakat ribu ini juga doyan banget loh Olahan nasi kebule kayak begini Secara juga rempahnya kan udah khas Indonesia ya Diolahnya juga disesuaikan lagi sama lidah nusantara Jadi ya cocok-cocok aja Ini kalau rumah saya dekat sini Pasti tiap hari saya makannya disini Rp7.000 doang Rp7.000 doang Kita udah kenyang banget nih Harganya sih emang tergalang Receh banget untuk makanan berat yang mengenyangkan ini Oke deh kita lanjut sama nasi udutnya Apakah selazis nasi kebulinya? Seperti saya biasa di tempat lain Kalau tongkol suwir itu masih banyak duri-durinya Tapi ini gak ada duri kalian bisa lihat Terus tongkolnya juga rasa sambalnya Dan gorengnya juga pas Rasa sambalnya juga pedas Buat saya sih enak Wah enak banget kayaknya ya Disantap bareng tongkol suwir Menurut Coni nih foodies Jodoh emang sih ya pedes-pedesan asin Sama nasi uduk yang gurih dan harum Klop banget Bumbu tongkol suirnya emang pekat banget foodies Bikir rasa merconnya gak cuman pedes Tapi beraroma rempah yang kuat Bumbunya aja sampe kecampur sama nasi uduknya tuh Palen Kalian harus lupa loh Itu jengkolnya jangan sampe dianggurin Nanti ngambek lagi kalo gak dimakan Apalagi nih foodies Jengkol kan sahabatan banget ya Sama nasi uduk Cus cobain dong perpaduan nasi uduk Sama jengkinya Kenapa emang jengkol kenapa sih? Wah harganya lebih mahal Dari ayam enak Oh saya penasaran coba Wah ternyata enak banget Dan dari waktu dulu itu udah sekitar 7 tahun Sampai sekarang saya ketagihan Setiap kali saya ke wartak Ke nasi padang Saya pasti makan jengkol Nah disini juga pasti saya makan jengkol nih Ya ampun Gara-gara itu ya lan Akhirnya jadi ketagihan makan jengkol Tapi gak nyesel kan Akhirnya jadi jengkol lovers Kapan lagi coba nyobain jengkol kalo bukan di Indonesia Ya mumpung banyak kan jengkinya Abisin deh Ini jengkolnya rasanya gorengnya pas banget Gak terlalu keras Gak terlalu lembut Itu yang saya suka Rasa sambal baladonnya juga pas Enak Tuh kan worth it kan Gak cuma nasi kebulinya aja yang receh Nasi uduknya juga gak kalah receh Harganya 6 ribu aja foodies Nah kalo temen-temennya nih Alias lauk pauknya itu dibanderol 2 ribu aja Sampai 5 ribu rupiah per porsi Receh pake banget Inilah foodies Cuma 7 ribu aja Makan receh Harga receh Tapi Rasanya gak receh I love it Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya